Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf saya terlambat datang karena saya nunggu hujan agak redah Saya tahu, saya pantau dari Jepara Kota bahwa gemiring Kidul masih hujan Sehingga ngajinya di sana agak diolor Dianggap Kiai Oramandi Setelah kita berpikir, bersolawat, berdoa Belas awali dengan tawasul, tabarruk Di surat al-fatihah Kita bertawasul kepada Rasulullah Muhammad SAW Beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya Para nabi, para rasul semuanya Para tabi'in, tabi'id tabi'in, salafus sali'in Para awliya, para ulama Kiai-kiai kita, guru-guru kita khususnya Yang memperjuangkan Islam di daerah sekitar sini Teristimewa yang malam ini kita hormat haulnya Mbah Sari Jati, Mbah Sri Podang Dan seluruh sesepuh desa gemiring Kidul Mudah-mudahan Dengan tawasul ini Ngaji kita malam ini benar-benar Menghasilkan ilmu yang manfaat dan barokah Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan Kekuatan untuk bisa mengamalkannya Sekaligus kita berdoa Memohon kepada Allah Barokai sholawat, barokai likir Barokai doa, barokai ngaji Semua hajat-hajat kebaikan dunia akhirat kita Diijabah oleh Allah Yang lagi sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan Yang lagi sedih, resah, susah, gelisah Semoga segera dibahagiakan Yang lagi kekurangan, semoga segera dicukupkan Yang lagi kesulitan, semoga segera dimudahkan Yang lagi ruwet, seret, macet Semoga segera dilancarkan Yang lagi keberatan, semoga segera diringankan Yang lagi ribut, padu, gegeran, tukaran Semoga segera dirukunkan Yang lagi punya hutang, semoga segera dilunaskan Yang lagi menanti datangnya jodoh terbaik Semoga segera dipertemukan Yang lagi menanti datangnya kematian Semoga dikaruniai husnul khotimah Mudah-mudahan kita semua diselamatkan Dibahagiakan dan dimuliakan dunia akhiratnya Alaha dhihniyah Wa ala kuliniyatin salihah Bijahi nabiyyirrahmah Wa syafi'il umah Alama nawayna wa alama nawawbihi Salafun nasalihun Ajarakum mudah Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrajimi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Imaniddin Para jamaah Kenapa ada Hormat peringatan haul Kenapa ada Sedekah bumi Warga gemiring kidul Melaksanakan sedekah bumi Diisi dengan solawat Zikir Doa Bumi Yang kita tempati Yang kita tinggali Kalau kita sering bacakan solawat Kita sering bacakan zikir Kita sering bacakan doa-doa kebaikan Niku benjang menawi panjenengan Sampun mati Sampun siap mati Bumi akan menyambut panjenengan dengan baik Merhaban ahlan wa sahlan Sugeng rawuh yuti Sugeng rawuh yunah Sugeng rawuh yutun Selamat datang kangno Selamat datang kangman Selamat datang kangmen Itu kalau bumi sering disedekai Dengan cara solawat Zikir Doa Infak Jariah Sodakoh Para jamaah Kita Kirim doa Kepada Para sesepuh Yang sudah Berada Di Alam Barzah Ini Perintah Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad Lebih-lebih doa Biljamaah Biljamaah Dipimpin para habaib Dipimpin para kiai Para ustad Kalau sampean Kalau sampean Lik doa mo ijenan Mungkin Mboten keterima Mungkin Mboten diijabai Tapi yang doa mo Sareng-sareng Aljulasa Layas Kabihin Jali Suhum Sijimawon Sing Mandi Sedoyo Jamaah Dongane Katot Mandi Sing Derek Nyaut Muka-muka Barokah Rezekine Kata Duit Kata Gampang Kurusane Gampang Gule utangan Sing diutangi Lali Orang nageh Sing Orang melu Nyaut Bo Ngkonek Turu Orang Ngobobo Dongo Sareng-sareng Ngeteniki Siji Dongane Keterima Kabeh Jamaah Dongane Keterima Zaman Nabi Musa Alihissalam Niku Wonten Tiang Dongo Minal Gudui Haddal Asyi Mulai Pagi Sampai Sore Pagi Sampai Malam Terus Dia berdoa Memang Dia terkenal Ahli doa Seluruh Masyarakat Terkagum-kagum Takjub Dengan Orang Itu Nabi Musa Mendatangi Orang Itu Dan Nabi Musa Ngelem Hebat Langsung Ditegur Sama Allah Musa Ini La Akbalu Dua'ahu Ini La Akbalu Dua'al Bakhil Aku Tidak Akan Menerima Doanya Orang Yang Bakhil Disampaikan Nabi Musa Kepada Masyarakat Apakah Orang Ini Bakhil Ternyata Masyarakat Memberikan Keterangan Wongi Kilomo Masjid Dibangun Nyumbang Halo Melunyaut Masjid Dibangun Madrasah Direnovasi Hono Pengajian Hono Santunan Yatim Loh Tapi Kata Allah Orang Ini Bakhil Nabi Musa Matur Ya Allah Menurut Masyarakat Orang Ini Dermawan Tiyang Niki Lomo Gusi Allah Dawo Wongiki Medit Wongiki Pelit Lian Nahu Yada'u Linafsi Merga Wongiki Domo Mungkanggu Awae Dewi Wongiki Mendungak Awae Dewi Mulanya Lek Perkumpulan Ada Jamaah Dipimpin Oleh Siapapun Diamini Karo Jamaah Diamini Kalih Tiang Katah Loh Kondungan Nganggu Damir Mutakalim Wong Jamaah Sak Pirang Pirang Seng Amini Kok Piyamba Robi Firli Allahumma Ini As Aluka Yakin Botan Mandi Kenapa Sebab Wong Kuing Gasap Orang Itu Egois Yang Mengaminkan Banyak Jamaah Tapi Dia Berdoa Untuk Kepentingan Dirisen Wong Diamini Tiang Katah Kok Meng Donga Ke Awae Dewi Kemudian Didawi Karo Nabi Musa Bro Dongamu Orat Diterima Karo Gusti Allah Walaupun Nih Mundu Mengantin Daki Daki Kuduk Kusuk Ikhlas Nganggu Sot Kengeng Nopo Kok Boten Ditampi Sebab Kue Meng Dongo Kanggu Awak Mu Dewi Doakan Anak Anakmu Saudara Saudaramu Keluargamu Yang Masih Hidup Di Dunia Doakan Pula Orang Tuamu Kakek Nenek Boyut Boyut Mbah Guru Ulama Ulama Yang Sudah Berada Di Alam Barzah Ditambah Leng Dongo Kanggu Putrane Keluargani Sedere Kanggu Wong Tuan Mbah Mbah Seng Sampun Kapundut Nambih Dongane Dipuntrimo Deneng Gusti Allah 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 Muhammad Para Jamaah Lawang Seng Dikirimi Dongo Tenggene Alam Barzah Niku Apa Yang Ngerti Jawabannya Jelas Ngerti Kehidupan Di Alam Barzah Itu Kehidupan Hakiki Sementara Kehidupan Kita Di Dunia Ini Kehidupan Majazi Niki Mange Kulo Jelas Soalnya Nik Kulo Meng Ngomong Hakiki Majazi Hakiki Majazi Kulo Yakin Wong Gemiring Dereng Faham Soalnya Gemiring Wange Bagus Bagus Ayu Ayu Tapi Tapi Pinter Pinter Maksudnya Pinter Bantah Orang Yang Sudah Berada Di Alam Barzah Itu Pendengarannya Makin Tajam Penglihatannya Makin Tajam Seluruh Indranya Makin Tajam Mulane Halo Kanjeng Nabi Pesen Datang Kulo Penjenengan Iza Marartum Alal Makabir Fasallimu Ala Ahliha Sampayan Yang Melaku Kok Ngeliwati Kuburan Ulu O Salam Nanggone Ahli Kubur On O Main Gemiring Gidul Lewat Kuburan Kok Mboten Ulu Salam Niku Penduduk Kubur Ahli Kubur Niku Ngomong Sampayan Kompak Ngomong Samantirok Wai Hakum Sengorani Rokne Awas Sesuk Langsung Sariawan Wai Hakum Ciloko Sirok Abe Fantawiru Saatakum Tetenono Yen Kue Kue Sebom Sengor Sengor Jadi Sampayan Lewat Kuburan Kok Mboten Kuluk Salam Niki Ahli Kubur Dan Nesu Kuk Wabih Ngomong Wai Hakum Ciloko Kue Lewat Wilayah Kini Orang Gelem Salam Orang Gelem Dong Fantawiru Saatakum Tetenono Yen Kue Wis Nyusul Merini Dikeroyok Tapi Penjenengan Lewat Kuburan Kok Gelem Kuluk Salam Penduduk Alam Kubur Semuanya Berkata Salam Alaykum Ya Allah Salam Alaykum Wa Marhaban Bikum Selamat Datang Yusundari Mugo Mugo Sampayan Selamat Dungane Ahli Kuburniku Diijabai Allah Weng Ahli Kuburniku Isundu Ngak Kewong Seng Isih Neng Dunyok Neng Orai Sondu Ngok Kanggu Awae Dewi Doa Untuk Dirinya Sendiri Sudah Diputus Oleh Allah Nah Ketika Rasulullah Bersabda Iza Marukum Alal Makabir Fasalim Alal Alihah Jika Kalian Melewati Kuburan Sampaikan Salam Dan Doa Kepada Mereka Para Sahabat Pertanya Lo Lewat Kuburan Diperintah Salam Dan Mendoakan Apakah Mereka Semua Mendengar Apakah Mereka Semua Menjawab Wahai Rasulullah Nabi Kemudian Berkata Naam Ya Mereka Semua Mendengar Mereka Semua Menjawab Akan Tetapi Kalian Tidak Mendengarnya Sebab Sampaian Kurumu Jawab Coba Kemudian Kemudian Lewat Kuburan Assalamualaikum Ya Ahlal Kubur Terus Dotangi Jawab Waalaikum Salam Mampir Mbak Bapak Ibu Adik-adik Para jamaah Saya Begitu Tahu Hadis Ini Buka Nugani Kitab Attajrid As-Shalih Attajrid As-Shalih Alah Potong Langiro Kenal Kitab Langiro Kenal Langiro Kenal Ya Rako Ngece Kula Setiap Lewat Kuburan Kula Usahakan Wala Salam Nge Setiap Lewat Kuburan Dan Hampir Tiap Hari Kula Melewati Kuburan Soalnya Aku Ini Kan Anak Jalanan Penggawaianku Wiritan Wira-wiri Turut Ratan Kadang Sedih Kula Ngelewati Kuburan Nanti Teluh Papat Kok Aku Anggir Lewat Kuburan Assalamualaikum Anggir Lewat Kuburan Assalamualaikum Ya Tak Singkat Aku Aku Nampak Mobil Kek Mobil Kuburan Ter Langgir Tak Lengkapi Assalamualaikum Misalnya Ya Ahla Al-Kubur Minal Muslimin Wal Muslimat Wal Muminin Wal Muminat Antum Salafuna Wa Nahnu Bil Azhar Misalnya Aku Ngu Halo Assalamualaikum Ya Ahla Diyar Misalnya Tak Lengkapi Minal Muminin Antum Salafuna Terus Kau jenazah Ngetuk Aku Harap Jawab Bibi Ya Sampai Kau Nanti Saya Estun Mantun Ngajit Malam Batu Wangsul Bucundugoro Kan Lewat Daerah Jumbang Gronjal Aku Mobil Turu Begitu Gronjal Glodak Melek Aku Nginget Itu Cendela Mobil Ketok Patok Kuburan Reflect Assalamualaikum Jari Soberku Bah Ngapun Kuburan Cino Aku Yowes Wiskadung Yang Soberku Tik Komen Lengkap Jawab Ngapun Boten Bapun Jawab Lepripun Hayah Orang Salah Alamat Allah Allah Salli Allah Muhammad Ibu Bapak Para Jama'an Rahimah Allah Jadi Alam Kuburniku Pendengarannya Lebih tajam Penglihatannya Lebih tajam Kulau Penjenengan Kalah Ini Dirunga Kepora Lep Udhani pun Terang Bancanya Kulau Sengaja Tekong Buri-buri Kali Udhani Terang Kulau Nggak Apun Nomor Kersan Ngajin Boten Dangu Tembus Bihab Bihab Ini Kau Kesuai Aku Kedisi An Rangan Parah Jama'an Rahimah Kehidupan Kita Itu Kehidupan Majazi Kehidupan Yang Hakiki Adalah Kehidupan Sesudah Mati Makanya Nabi Mengingatkan Ayo tolong Ditirukan Sama-sama An An Nasu Niamun Wa'idhamatu Intabahu Kabeh Menungso Urib Nangdonyo Hikupodoturu Nani Kane Wes Mati Nembe Ngelilir Nembe Melek Sampun Wes Jadi Lunggu Lunggu Doprok Doprok Ngelempoh Ngelempoh Nanti Kerubungan Plastik Resek Wih Wih Turu HKKT Yang Dunggu Nguyu Termasuk Yang Tenggene Panggung Niki Sedaya Turu Benjang Yang Sampun Innalillahi Wa Innalayhi Rojion Nembe Disebut Tangi Nembe Disebut Melek Makanya Kehidupan Alam Dunia Ini Kehidupan Majazi Kehidupan Majazi Itu Artinya Kehidupan Seolah Olah Nek Corong Gemiring Kidul Kehidupan Yang Koyo Koyo Bareng Satu Dua Tiga Melih Sembu Anter Urib Nang Dunyoki Meng Koyo Koyo Padahal Asli Tiba Eh Bareng Tiba Kehidupan Dunia Itu Kehidupan Seolah Olah Koyo Koyo Kehidupan 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 Koyo 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 Anti 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 Pacaran Padahal Tiba Eh Kemiri Dietek Ketek Kurung Ditar Wis Ngetek Ditar Kehidupan Kehidupan Ditar Terima Tidak 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 ini ada orang dari panitia kok pinter narik urunan kaya-kaya urunan disik dewe okeh dewe padahal tiba-tiba ada yang ada yang ada? ada yang ada yang ada? ada yang ada yang ada? ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada sama ada yang ada yang ada yang ada ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada dibuatnya itu kan Jenak kehidupan selesifatnya yang kaya kaya padahal aslinya tiba-e halo ngapun ten ngapun ten bocah yang nurung rabi wien mbahayang nurabi wik kaya kaya bareng mes rabi dadi bojone tiba-e ureng dadi bojone apalagi masa-masa pacaran semuanya indah semuanya indah janjinya seiyah sekata bernyanyi setia seiyah sekata sehidup semati aku tahu apa yang ada di hatimu engkau pun tahu apa yang ada di hatiku sehingga aku tahu apa yang kau mau bareng wes dadi bojone wes dirabi tiba-e tangi turun jajar bojone kipas angap ababe kotak-kotak kenyataan gak sesuai dengan yang dibayangkan harapannya bulan madu yang dialami malah bulan empedu apalagi kalau nikmatnya sudah di kredit lebih dulu begitu nikah sudah jemuh hukum bosan berlaku tidak seindah waktu itu apalagi kalau ibu-ibu anaknya udah tuju wes kente anuntu dipasang gigi palsu kalau ngomong adep-adepan apa yuk kok sarung loh ngapun tuh ngapun tuh halo halo oh bucah nom nom semangkat sholawatani kaya 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 lewes kacung cica isfana lana 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 ya hadibana wanas kan lewes kacung cica padahal tiba tapi bucah semulai ini yang ada di sini insyaallah yang kering yang ada di sini suargo kabeh ini bukti ini kerasan menggunakan majelis sholawatan kerasan menggunakan majelis pengajian yang mulai di sini ini kerasan di suargo nikmatnya ini kaya 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 padahal aslinya tiba eh karena ini kehidupan majelis nikmat yang hakiki itu nikmat di akhirat nikmat di surga bukti ini makin lama makin nikmat nikmatan suargo ini tuh tambah enak tambah enak tambah enak tambah enak bincang sampeyan yang suargo nek sido nek sido itu sampeyan akan merasakan nikmat sejati bukti bahwa nikmat sejati makin hari makin nikmat makin lama makin nikmat menurut sampe nosuargo so mangen gedang cokotan kedua lebih enak dibang cokotan pertama cokotan kesepuluh lebih enak lagi cokotan keseratus lebih enak lagi minum di surga juga begitu teguhan kedua jauh lebih nikmat daripada teguhan pertama teguhan keseratus lebih nikmat lagi kumpul bojo yang menurut sur kedua lebih nikmat daripada sur pertama seorang sunat menang kalau nikmat dunia ini nikmat saja seolah-olah 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 aslinya yang menurut tiba eh mangan dan dunia ini enak seolah-olah sidoan pertama enak sidoan kelima lebih gak enak sidoan kesepuluh mudah orang enak menek sidoan keseratus gumoh gimana tambah suai tambah orang enak tambah muri tambah orang enak ngombe non dunia ini enak teguhan pertama nanti teguhan kelima woi tambah gak enak teguhan keseratus pelempokan gak enak kumpul bojo non dunia ini enak ayo pertama seru terus no seru seru perutal perutal sepuklek gegern dunia kok penduduk suharko Allahumma ja'alna minhum ikut kakum tambah suai tambah bagus tambah bagus tambah kuat tambah kuat tambah gagah tambah gagah tambah hebat tambah hebat semua itu yang menurut tambah hayu tambah hayu tambah keboi tambah keboi tambah semok tambah semok tambah semok semok lalu nontonnya ah 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 enggak bagusnya orang lanangnya ya umur bagusnya orang lanangnya mulai umur lima lah setahun umur seket seket munggah mulai gua lalu nonton muai senom main bulu tangkis set kuat set 10 set seket ini menyekel raket seket mesej seket yang orang itu dimplok yang orang itu dimplok tidak saja umur puluh tahun yang kari pelurak pelurak pocah kok pelurak pocah nanti kayak dijerit mengkeret mulai ini yang ngelanang-ngelanang yang bagus gagah udah sombong gagahmu bagusmu mergoh jenom kayak aku ini jenom 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 bantar tanggawah yang untuk kumotoli jenom dengan pendedahan ayu ini orang diumur patang puluh mau gua orang diumur . saya main bal 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 sisi saya merebut orang rolikur nanti sengkelang-sengkelangan sadu-saduan di wangi gulung-gulungan saya merebut apa yang ada pemain cadangan ini saya lewat seumur telung puluh munggah ganti dari bal voli saya merebut dari rolas lho saya lewat seumur petang puluh tahun munggah ganti dari bal pingpong saya merebut dari orang papat paling akal yang mainnya ganda bagaimana umur saya ke munggah ganti bal golop saya mendengar orang cita mendengar angkut setiap bingung bal hukumlah bingung ganti bal meneh sama yang saya merebut apa apa yang saya merebut sama yang saya merebut saya merebut saya ke esmu mendengar yang orang lana mengesami dudukkan jendel di kolor meratap jantung di esmu jauh kalau yang burimu saya tidak menggurimu 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 bahwa saya tidak menggurimu saya tidak menggurimu di politik saya tidak menggurimu saya tidak menggurimu kehidupan dunia ini hanya kehidupan seolah-olah Allahumma salli ala wa hamad maka para jamaah rahimahkumullah nabi pernah menyatakan la ta'jabu bi amalil abdi hatta tanduru kaifa yukhtamubih kamu gak usah kagum dengan gaya seseorang gak usah ngumun gak usah heran dengan orang yang katanya hebat tunggu bagaimana dia diakhiri kehidupannya saya ulang yang ada orang yang hebat sampai sampai gak usah kagum berlebihan apalagi menyanjung-nyanjung berlebihan soalnya itu majazi belum tentu tunggu bagaimana dia diakhiri kehidupannya banyak orang yang hidupnya kelihatan baik ternyata mati su'ul khatimah na'udzubillah amin halo dilanjut ada orang yang kita selama urib lakon tapi begitu tua tau kesewen yang lain udah redup misalnya sama nganggep orang perlu rasa sanggup meneman-neman pertama perhatikan manfaat apa yang dihasilkan oleh abah hanza manfaatnya apa yang kedua tunggu bagaimana nanti akhir kehidupannya bagaimana nanti mati anwar jahit orang karuan kok benar lho eh gak paham orang ini demikian pula sama jangan pernah memandang rendah mungkin sekarang dia masih jelek suatu saat dia bisa menjadi jauh lebih baik daripada kita halo munu wes ini zaman nabi musa alaihi salam sekali nyerita nabi musa gak mesele nabi musa ini itu tampah badin menuju saum ma'ah saum ini itu munajati nabi musa datang ke seti Allah di tengah perjalanan ketemu dengan laki-laki tua yang buta gak bisa melihat ya mesti namanya buta itu gak bisa melihat dia ahli ibadah jadi kepanggil kaling wong lanang tua wuto ahli ibadah gak pernah melakukan maksiat wajar wajar gak pernah maksiat wajar karena dia buta karena dia gak bisa melihat rata-rata dosa dosa itu berawal dari pandangan mata betul lho kapa tanya rata-rata umumnya dosa itu berawal dari pandangan mata betul iki wongi wistuwo wuto ahli ibadah bayangan sampean kan dahneo umpamane wongi rawuto mendahneo umpamane orangnya bisa melihat malah lebih hebat ibadahnya gak mesti apa maneh wata orang Indonesia speaker masjid dibatasi gak boleh terlalu keras di protes apa ada masjid gak bisa pikir langgar gak bisa pikir dibatasi pikir dibatasi begitu pikir ditambah volume ditambah tambah buantar masjid musolah tetap sepi kemarin waktu covid merajalela pandemi dua tahun lebih masjid masjid ditutup masyarakat dodemo ini aturan apa masak masjid ditutup kita mau ke masjid kalau gak boleh begitu sekarang masjid dibuka selebar lebarnya bebas masuk ke masjid dia tetap sepi apa maksudnya yang menukui watak gemiring gitu apa nenek subuh masjid mungkin lebih caga timbang wangnya apa maksudnya masjidnya gede banget caga patang puluh tersangat disini orang telur lorong lorong kabel sejenis mengi sejenis watak sejenis menceret jadi masjid disini orang telur remek kabel ngunik lampu masjid diakai 100 pitulikur dinyalak kabel padang kaya mal kipas angin pitulikur dipetak kabel huwuk huwuk di rumah masjid kabel lesus mese ngagal orang mabuk kuburan asalatuk kairan minan nam raha yorana wong moro dinteni pujian sobek an allah allah hil ngadi sampai setengah jam yorana orang denang di wang wang sembahkan allah wabiham di keringu yang jeding yang kerajak kerajak alkam dulilah itu bola itu yang jendela tiba orang orang jama'an masjid orang kodok nguyuh tau ahli ahli ibadah dikir di tangannya motor tas tersbeg berhorm warr 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 selastri 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 warr sumi ati sumi ati warr sami se sami se warr supia 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 ketika dia sedang berdikir sambil muter tasbih itu dia mendengar ada langkah kaki seseorang di sampingnya kemudian dia Assalamualaikum ini yang melangkah menjawab Waalaikumsalam Panjenengan Sinten Kulung Musa Mbah Musa Nabi Musa Rasul Nggak Mbah Waalaikumsalam Nabi Musa Jendengen badetindak undi Ila suma Kulung badetindak suma Ibadah Kulung bademunajah Datang kusti Allah Nggak kelerasan sangat Kulung nyuung tulung Nabi Musa Peripun Mbah Mantang leke datang kusti Allah Kulung niku mbenjang jatain Lebet suargo nopo Kulung ngini Jannatun na'im Jannatun aden Jannatul khulti Jannatul firdaus Nopo suargo nopo Kulung nabi Musa Mbah Jendengen kok pede banget Kok terlalu pede Yakin melepuh suargo Mesti Kulung niki terlahir Dalam keadaan buta Mulai alit Ngampus tuwa Niki Kulung mbotenate Maksiyar Kulung mbotenate dosa Urib kulung namung Kulung damelkan Gie ibadah Gie mesti Kulung melebet suargo Kulung pengen ngertes Jatai suargo Kulung niku mbenjing Suargo nopo Mantang leke Tendek Gusti Allah Gie Kersani Kulung persiapan Jadi nabi Musa Oke mbah Beres Aku nabi kok Sinyalnya kuat Aku tak takoknya Nabi Gusti Allah Tindak nabi Musa Nah kemudian Nggak jauh Nabi Musa ketemu lagi Dengan Wanita paruh bahaya Wan wadon setengah tua Terus wan wadon ini pun perso Dan ini nabi Musa niku Assalamualaikum Kanjeng nabi Musa Waalaikumsalam bu Panjenengan badai tindak kundi Kulung badai tindak kundi Kulung badai tindak kundi Kulung badai tindak kundi Badai munajah Datang Gusti Allah Nabi Musa Kulung nyungun tulung Gie Mantang leke Datang Gusti Allah Kulung ini Mbenjing melebu Nerokoh nopo Bu Jenengan kok Nelongsop banget Jenengan kok Ngenes banget Tepuk Nggak nabi Musa Kulung ini mesti Melebu nerokoh Kulung ini Mbien tesinom Ayu Kulung Kulung ini Nakal Kulung ini Penghuni asrama Penggauian Kulung Begengge Kulung lari Sekian Mergok Kulung Ayu Tadi Suwungi Kulung Kulung Kandang Kaman Paling Siti Selawi Woy Menda Ngapain Gak Sog Berat Lu Cerita Nengonoko Dulu Saya Waktu Masih Muda Cantik Dan Saya Melacurkan Diri Pelanggan Saya Banyak Wonton Yang Gemiring Kidul Berek Wange Kebetulan PSK Perempuan Sukakonoan WtS Wadah Titip Senjata WtS Pelacur Disumpel Lialak Mancur WtS Balon Bayar Untuk Kelon Kusmantong Bu Pengalaman Soalnya Halo Jawa Timur WtS I love You WtS I love You I love You Mari Dilapi Tinggal Dulu Waktu Muda Saya Cantik Dan Saya Ini Wanita Nakal Dulu Muda Saya Pelacur Sekarang Begitu Saya Tua WtS Rapayu Pangkat Ku Munggah Aku Saya Dati Germo Dati Mucikari Barang Kulang Kata Entem Sembang Kok Bangki Bungkok Bengkak Lengkap Mudah Aku Menjual Diri Tua Aku Menjual Orang Lain Pasti Tempatku Di Neraka Mungkang Tenggene Gusti Allah Benjing Kulau Nikim Lebuh Neraka Nopo Lek Neraka Persiapan Kipas Sange Lain Kenggene Wail Kabar Adeng Kulau Tak Persiapan Kipas Selimut Ngendik Nabi Musa Nabi Musa Gih Bu Mange Insyaallah Kulau Tangletake Tenggesti Allah Berangkat Nabi Musa Tenggene Soma Munajat Dateng Tenggesti Allah Tengah Tengah Munajat Nabi Musa Mempertanyakan Ya Allah Menikowonten Pianton Kakung Sampun Sepuh Wutoh Maksiat Sepanjang Hidupnya Digunakan Untuk Ibadah Dan Berdikir Pian Mba Kepengen Ngertos Gusti Benjang Panjendengan Panggenakan Suargon Setunggalipun Wonten Pianton Estri Engkeng Sampun Saantawes Sepuh Nalikon Nem Nemanipun Nakal Melacurkan Dili Begitu Tua Malah Menjual Orang Lain Jadi Mucikari Pian Mba Pengen Ngertos Ketinggal Leng Pun Siap Benjen Melebut Nerokon Nopo Lakuk Jawabannya Gusti Allah Musa Ngertes Leng Lanang Tua Wuto Ahli Tikir Ahli Ibadah Tak Lebuk Nerokon Wadon Nakal Tua Dati Mucikari Tak Lebuk Suargo Nabi Musa Kaget Ini Muntun Bantah Karena Nabi Musa Tahu Bahwa Allah Itu Mahasak Reped Contoh Contoh dan Contoh Kan Sakar Reped Gusi Allah Mau Sakar Reped Akhirnya Begitu Nabi Musa Pulang Ketemu Sama Perempuan Tadi Dan Perempuan Tadi Tidak Sabar Menanti Jawaban Nabi Musa Sampun Tidak Negusi Allah Sampun Bu Pripun 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 Negusi Allah Pulang Bencing Dilebut Nerokon Nabi Musa Duka Bu Yang Gusi Allah Ini Kau Saka Rpdw Barang Kulau Tang Negusi Allah Bu Hak Kuni Yakin Demi Allah Panjen Dilebut Suargo Kali Gusi Allah Kaget Campur Terharu Seketika Langsung Bersimpuh Tersungkur Bersujud Ya Allah Gusi Allah Kau Api Banget Banget Bejat Kau Aku Sakla Wase Urib Maksiat Sakla Wase Urib Nakal Aku Kau Dilebut Suargo Allah Welas Banget Allah Sayang Banget Aku Isin Yang Gusi Allah Taw Batan Nasuhah Dalam Sujud Berkistighfar Sambil Membaca Astagfirullah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Kemudian si perempuan Nakal Tadi Mati Dalam Keadaan Sujud Tawbatan Nasuhah Dan Beristighfar Coba Sekarang Saya Tanya Weng Gemiring Nakal Tukang Masyiat Tapi Di Akhir Kehidupannya Istighfar Tawbatan Nasuhah Matinya Dalam Keadaan Sujud Mohon Ampun Kepada Allah Ini Termasuk Su'ul Khotimah Atau Husnul Khotimah Su'ul Khotimah Apa Husnul Khotimah Su'ul 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 Allah Mahasak Kharbedewi Tapi Allah Tidak pernah Salah Mulanya Tidak 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 Memandang Remeh Merendahkan Su'ul 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 Tidak pernah Tau Bagaimana Akhir Kehidupannya Tidak 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 Muhammad selamat lanjut perjalanan Nabi Musa raurun cerewet menang atau menang Pak Kaji Sa'adullah sampai menang menang kok karena menang kalau menang ini dilurkulah Pak Kaji Sa'adullah ini asli gemiring manggintan Semarang sudah beberapa kali tindak umrah seorang kali haji kali gulung termasuk donatur dan pesantren kita tiap bulan tapi saya urung tambah-tambah sampai saya ingin menang tambah hehehe digunyuk salah-salah nombornya kalau alhamdulillah Allah matur suun, tadi Pak Kaji ini berteran-teran terus bah tidak ada titip lauk kan lari-lari pinter deh bahasan kemudian Nabi Musa kemudian kepanggih kali wang lanang itu mau kerungu langkah kakinya Nabi Musa heh heh sampean Nabi Musa sama Nabi Musa sama Nabi Musa kemudian sampai-skemudian bukan pripen kita jatah pas Nabi Musa karena saya berpikir bingung Nabi Musa tidak mengerti orang yang mengerti orang yang mengerti Nabi Musa karena bapak tua ini sudah sangat berharap ingin mendapatkan surga tapi ternyata keputusan Allah neraka Nabi Musa tidak tega menyampaikan jawabannya akhirnya Nabi Musa diam ini orang yang tua itu orang sabar Musa? kita berpikir bingung wak kita berpikir apa? budek kita berpikir bingung wak kita berpikir suarga apa? sudah mulai kasar sama Nabi Musa Nabi Musa tetap tidak tega Nabi Musa diam ini laki-laki Tuhan ternyata kehilangan kesabarannya ini Nabi palsu ya kita orang mengerti ya ini aku mesti suarga mungkin kalau aku sek lu apa aku lu oke aku ibadahnya timbang ku mesti ini wakaya jadi Nabi ini duduk ku aku ini harusnya Allah salah mengangkat ku jadi Nabi Nabi mau di lapa? kurang ngajar ini Nabi misuh-misuh aku masuk ke nirok ke pisuan misuh Nabi Musa kebantaran ke ngagetan misuh mati mati seumur hidup beribadah mati ini misuh Nabi ini khusnul khotimah apa su'ul khotimah suarga apa merokok Masya Allah Mula ini kalau kamu sampai ngelakon ibadah ini ini suatu saat bisa saja terjadi perubahan bisa jadi kita kalah dengan nafsu bahkan bisa jadi kita kalah dengan syaitan makanya harus selalu antisipasi Allahumma salli'ala Muhammad Allahumma salli'ala Muhammad jadi saya ulang bahwa kehidupan alam dunia ini kehidupan majazi kehidupan yang hakiki itu kehidupan sesudah mati kehidupan dunia kehidupan seolah-olah maka orang bijak mengatakan selembar daun mangga bisa menutupi dunia lho apa iya selembar daun mangga kok bisa menutupi dunia orang daun mangga hanya selebar itu sedangkan dunia seluas ini kalau daun mangga selembar bisa menutupi dunia berarti lebih besar daun mangganya dong artinya kalau sampean gak percaya bahwa selembar daun mangga bisa menutupi dunia petik daun mangga satu lembar saja kemudian tutupkan ke matamu siapa ngomong matamu di sini ini bahasa Indonesia kok ambil daun mangga selembar tutupkan ke matamu maka dunia tidak kelihatan tertutup semuanya betul? betul? maksudnya maksudnya tidak tidak saya katakan ini pun jam 12 ini maksudnya oh ampun oke mongga kita sesarangan doa saya yang Fadilatil Habib Muhsin bin Abdul Khadir al-Idrus terima kasih abang khat beri 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 doa yang beri 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 beri